Terima kasih. Sama Ba'adu. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita mulai. Sedikit saya ulang, sebelum kita latihan ini, mudah-mudahan sudah pada latihan ya. Mudah-mudahan jadi di luar pelajaran, luangkanlah waktu. Siapa yang berkorban, Allah akan memberikan balasan yang lebih. Semakin dia berkorban, dia sendiri yang akan merasakan manfaatnya, yakni karena balasan Allah kepada dirinya. Agar bisa memahami perkataan Allah kepada dirinya. Kemarin kita belajar. Hadha. Ini aslinya kemarin ini ya, hurufnya. Saya tulis ini. Ini aslinya ini aja, The. Kemarin sudah belajar ini. Sebenarnya kalau nggak pakai H, tanpa H pun ini bisa. The untuk nunjuk, tapi dekat. Kalau dikasih H, tapi sekarang ini mungkin sangat jarang ya. Tapi ini bisa. Untuk kata tunjuk dekat, The aja. Kalau pakai H, dia lebih menegaskan. Ya ini kata para ulama ini namanya Tanbeh. Jadi ada sisi memperingatkannya. Dan sekarang biasa dipakai dengan H. Jadi H, The. Kemudian kita belajar. Ini saya tambah ya. Ini gini. Ini gini. Ada alifnya. Ini kemarin sudah belajar. Ini untuk nunjuk dekat. Hadha ini. Kemudian kita belajar. Kemarin. Man. Sebelum man kita belajar apa? Ada. Ini untuk bertanya. Apakah A. Ini kalau nulis alif harus pakai Hamzah gini ya. Ini namanya Hamzah. Ini namanya apa? Hamzah. Bukan alif. Katanya ini Hamzah. Ada gitu. Ini nanti artinya jadi bentuk kata tanya. Apakah? Kemudian kita belajar. Kemarin ada kata tanya juga ini. Ma. Ya. Apa? Artinya apa? Apa. Kemudian yang ketiga kita belajar. Ini. Kalau untuk yang berakal. Kita tanya dengan man. Ya. Nih. Eh. Ya itu sukun ya. Pokoknya gitu. Sukun lah. Nah. Sekarang. Kita disini. Saya bacakan saja yang ini. Man hadha. Hadha mudar risun. Coba sekarang saya baca. Bapak Ibu. Buka speakernya. Turkan bareng-bareng ya. Biar latihan mengucapkan ya. Ini harus memang ada latihan mengucapkan. Tapi saya peringatkan. Kita belajar bahasa Arab. Bukan supaya pinter ngomong sama orang Arab. Tapi untuk memahami. Biar mengerti perkataan Allah kepada kita. Al-Quran. Dan bisa memahami. Dikir-dikir ketika sholat. Dan bisa mempelajari agama Islam. Karena agama Islam. Nabi kita. Sallallahu alaihi wa sallam. Berbicara dengan bahasa Arab. Demikian juga para ulama. Menulis kitab-kitab. Hampir kebanyakannya bahasa Arab. Nah. Kalau kita bicara sama orang Arab. Arab itu supaya kita bisa bahasa Arab. Tapi itu bukan tujuan. Itu wasilah. Itu wasilah. Itu sarana saja. Supaya kita bisa bahasa Arab. Jadi mohon dibuka speaker-nya. Kirukan saya ya. Man-hada. 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 Lagunya saya benarkan lagi. Lagu saya ini kurang naik. Man-hada. 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 Hada mudarrisun. Hada mudarrisun. Ya. Ahada komisun. Kemarin kita belajar ya Biasanya kalau Kalau tempat biasanya dia mem yang difadha Seperti masjid Matam Ini yang paling diselangi bapak-bapak ibu-ibu Matam Matam mandi Kemudian Matbah Ini sukanya ibu-ibu Nguplek di matbah Apa itu matbah Kitchen Dapur Ini matbah Nah terus kemarin saya katakan Kalau mimnya di kasro Itu biasanya alat-alat tuh Makanya ini Coba perhatikan nih Dia mimnya kasro Mindil ya Itu memang kalau yang alat-alat Biasanya Mimnya kasro Seperti kemarin tuh kita apa Ini ya Ini Ya enggak Ini bacanya gimana pak Ayo coba dibaca siapa Langsung Langsung baca Coba Mifisah Mifisah Kemudian sekarang kita Sekarang kita latihan Coba ini mudah-mudahan Sudah pada Belajar ya Nih Yang bawahnya ini Syabdur Rahim Memberikan kepada kita semua Mudah-mudahan bisa Ini kelihatan nih Nah satu-satu ya Siapa aja sih yang hadir ini Sebentar aku Nggak bisa Nggak bisa lihat semua ini Ya satu-satu Ada Coba dari bawah itu Ada Pak Muhammad Ihab Bisa nggak baca coba Nomor satu coba Oh nggak ada beliau Pak Abdullah ada nggak Oh Ini Pak Fitri apa ya Iya Pak Bagus Kerja apa di rumah pak Baru pulang pak Baru pulang Udah bisa baca Atau masih sibuk ya Iya Pak Kalau nggak nih Abdur Rafi ini Rafi ini ya Iya Rafi coba baca Nomor satu Rafi Ya yang lengkap ya Karena kita lagi belajar Nih Kolam betul Tapi ini Sekarang kita belajar Ini Belakangnya ini Ada ilmunya ya Nih Kolamun Nah alamnya Jangan panjang Rafi Ulang lagi Kolamun Iya Kayak gitu ya Mahada Hadha Kolamun Nomor dua Siapa Yuk silahkan Nanti kalau ditunjuk Nggak enak lah Saya Siapa ini Pak Munji Pak Munji Oh Pak Munji ya Hadha Kalpun Iya Nomor tiga Ayo silahkan Siapa ini Pak Ahmad Siapa ini Pak Ahmad Iya Bagus Nomor empat silahkan Yang lain Hadha Jamalun Ya panjang pendeknya Pak Coba diperbaiki Dipikir dulu Coba Hadha Jamalun Iya Hadha Jamalun Kalau Jamalun Nanti itu artinya Indah Atau cakep Cakep Jamil Iya Kayak saya mungkin ya Wallahualam Jamil Cuma candai Dulu Dulu saya dulu 20 tahun yang lalu Insya Allah Nah kalau dia pendek Dia Unta ya Tapi dia bisa juga Memnya panjang Tapi dia onta Asal Gymnya dikasrah Udah nanti Kita kadang-kadang Gak sabar ngajar Itu pengen ngasih tau Ngasih tau Udah itu Nanti aja Pokoknya kayak gini Jamalun ini Unta ya Oke nomor lima Siapa Yang belum Nah ini Saya beritahu ya Ini seperti bahasa Inggris Kalau Kalau ini Apa Kucing Kayak bahasa Inggris Enggak Bahasa Inggris apa Kucing Cat Anak kucing Tapi orang Inggris itu Kalau nulis ya Salah ya Nulisnya dia pakai A loh Kalau kita membacanya kan Cat Cat Dia membacanya Cat Kalau ini Cat Bahasa Arab juga Juga Sebetulnya mirip Cat Tapi dia Cat Ya Hello Kitty Itulah Hello Kitty itu juga kucing Itu Kucing kan itu Iya Jadi Cat itu Ini Ada yang Bahasanya itu mirip dengan Bahasa Inggris Contohnya apa ini Nanti ada Nanti di buku ini ada ya Bahasa Inggris ini Bapak-bapak seneng nih Kalau pagi-pagi Ini Campur teh Tokop Ini apa ini Sugar Iya ini Ini bahasa Inggris Sugar Tapi nanti bahasa Arab Juga seperti itu Sama Ya Nomor Berapa 6 Ada lagi enggak ini Yang Mau baca Ahad Ahad Adikun Ya Terus 6 Ya Ahad Adikun 6 Apakah ini Seekor ayam Benar Iya Ini siapa ya Yang baca ya Pak Adi ya Ya Iya Oh iya Pak Nomor 7 Nomor 7 siapa Silahkan Fitri Pak Ustaz Yuk silahkan Ahad 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 Insya Allah Bagus Siapa ini Fitri Pak Oh Bu Fitri ya Oh Bu ini ya Iya Pak Iya Nomor 8 Nomor 8 silahkan Ada enggak Yaudah lagi yang Yang sudah Rafi Rafi Coba Rafi Ya Baca nomor 8 Rafi Coba Hada Mandilun Ya Mimnya gimana itu Fadkah atau Kasroh Rafi Hada Hada Mandilun Kokoman terus Ini kan Tadi udah Mandilun Mandilun Ini gini nih Rafi Mana bacanya Kasroh ya Ya Mindilun Hada Mindilun Mindilun Ya Mindilun Jangan dibalik-balik Kayak orang Arab ya Orang Arab yang disini nih Kalau man Dia bilang min Jadi kalau tanya Siapa Dia enggak bilang man Bilangnya min Ya Harusnya man Nomor 9 Coba Pak Adesandi Bisa enggak Baca coba Pak Ahada Walidun Nah Ulang lagi Pak Ini bukan Walidun Pak Apa Pak Ahada Ahada Walidun Nah kalau Walidun itu begini Pak Bentar ya Saya Kalau Walidun begini Ya setelah Wawu itu ada alifnya gini Nah gini nih Nah ini Walidun Ya Ini Bapaknya ini Walidun Bapaknya Tapi kalau ini anaknya Pak Walid Oke Ya gimana Ahada Ahada Walid Ya Nah Ahada Walidun Nah Nomor 10 Siapa nih Coba Yang belum Silahkan Man Hada Hada Rijal Luh Luh Siapa ini yang baca Ersad Coba yang lain bantu Pak Ersad nih Pak Ersad ini bacanya ini nih Gini Pak Ersad ini Rojulun ya Pak Iya Iya Ya Nah ini Man Hada Hada Rojulun Alhamdulillah sudah bisa semua Siapa yang belum bisa ini Mana ini Ini sudah Ada baca Gundul Ya Syedrohim Telah mengantarkan Bapak Ibu sekalian Untuk membaca ini semua Gundul Kalau para sahabat Bukan cuma Gundul Saking gampangnya lagi Gak ada titiknya Jadi tulisannya begini nih Nih ya Saya kasih contoh nih ya Gini aja Eh gak ada titiknya ya Gini aja Nulisnya nih Jadi Hadha kolamun Jadi pinter mana sahabat sama kita Itu Pinter sahabat Sahabat itu Tulisnya cuma kayak gini Hadha kolamun Titiknya tidak ditulis Mereka sudah ngerti Kalau kita harus tulis Alhamdulillah Kita lanjutkan Pelajaran yang Kedua Nih Nih Ketemu lagi Ya udah gak apa-apa ya Kemarin udah disinggung Nih Darsni Adarsu Athani Pelajaran yang kedua Pelajaran yang kedua ini Gimana Sekarang nunjuknya Jauh Coba Perhatikan ya Disini ya Ini dulu aja Nah ini kan hasilnya begini ya Zah kan Kalau jauh Dia ditambah belakangnya Ini agak jauh Zah k Jelas Tapi ini sebetulnya ya Ada Nenya lagi ini Sabdurahim sabar banget ya Kalau saya kurang sabar Kalau yang diajak ngomong Perempuan Gini Zaki Ini laki apa perempuan Yang diajak bicara Kalau laki-laki Zaka Kalau perempuan Zaki Ini agak Ini agak jauh Nah sekarang Maaf Sekarang yang lebih jauh Kalau lebih jauh lagi Dia ditambah Lam Jadi Zalika Zalika Ya Itu untuk nunjuk yang jauh Zalika Sebenarnya kalau bapak Bilangnya sama ibu Sama istrinya Nanti bilangnya Zaliki Ya tapi ini Kalau yang sudah banyak Afalan Quran Lumayan Ini enak Karena di Quran ada Zaliki ada Zalika ada Zalikum ada Kalau diajak bicara banyak Zalikum Zalikum Berarti itu yang diajak bicara banyak Tapi ini enggak usah dipikir dulu Enggak usah diapal ya Syabdur Rahim Cuma mengajarkan kepada kita Satu saja Zalika Enggak usah mikir perempuan laki dulu Ini metode beliau Begitu kita ikuti Enggak usah buru-buru Jadi Kalau nunjuk jauh Saya ulangi Zaka Atau Zalika Tapi Syabdur Rahim Mengajar kepada kita Cuma satu saja Zalika Yang jauh Kalau Zaka Agak jauh Jelas ya Ada yang enggak ngerti Sekarang kita Ya ini Saya baca Bapak Ibu Tirukan Ya Speakernya dibuka Enggak apa-apa Jangan ditutup Nanti enggak ada suaranya Madhalika 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 Nah ini karena Posisinya bagaimana Jauh Iya betul Posisinya jauh nih Madhalika Najmun Nah sekarang disini Ceritanya ini yang ini Dekat Lalu yang ini Jauh, makanya Coba saya baca Bapak Ibu tirukannya Hadamasjidun Hadamasjidun Wadalika Baitun Wadalika Baitun Baitun Pak Ustadz mau nanya Itu berarti Zalika itu Tapi artinya dalam bahasa Indonesia Itu tetap ya Pak Ustadz Cuman posisinya jauh Iya Kalau antara jauh sama dekat Apa Bu tadi Bu Hadamasjidun 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 Kalau antara jauh sama dekat Gimana tadi Apa tadi Zaka Iya Zaka Zaka Nanti Soalnya itu ya Terkadang itu Kalau kita dengerin pengajian dari Sheik Kadang Sheik itu bilangnya Zaka Zaka gitu Tapi Kalau ngarak itu suka disukun-sukun Zaka Zaka itu maksudnya itu Kadang dia bilang Zalik Kadang dia bilang Zak Itu maksudnya itu Artinya itu Tapi kalau Zalika lebih jauh Zak itu tengah-tengah Itu ya Zak 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 itu Tapi gak terlalu jauh Itu mobil ayah Kalau Zal itu Kalau hadam Sekarang ikuti saya lagi Gampang banget ini ya Tapi harus sabar ya Kita mengharap Sabarannya Insya Allah dibalas sama Allah Hadha hisonun Wadhalika himarun Hadha hisonun Wadhalika himarun Hadhalika kalbun La Hadhalika Hadhalika kalbun La Hadhalika Kutun Apakah itu Anjing Bukan Atau tidak Itu Adalah Seekor Kucing Nah kalau Mau bertanya ya Yang ditanya apa Berakal apa gak berakal Oh ini tidak berakal Bagi-bagi ma Ma Zalika Zalika Sarirun Ma Zalika Ma Zalika Ma Zalika Sarirun Zalika Sarirun Ya Gampang ya Terus Kita teruskan Sarir tidak berakal Hewan tidak berakal Hewan itu dianggap Tidak berakal Jadi kalau Kalau nanya hewan itu Bukan siapa ini Tapi apa ini Jadi nanti Mahada Hadha kitun Jangan ditanya Mahada Kucingnya Nanti Pinter Bisa Masak Nanti Kayak Kukuh Sekarang kita baca Nih Sekarang kita baca Disini Ini ada Iman Disini Nanti kalau Kita baca dulu aja Saya baca Bapak Ibu tirukan ya Ini adalah seorang guru Dan itu Adalah seorang imam Ini imamnya Jauh ya Yang dekat Guru yang ajar Mazalika Yuk Tirukan Mazalika Zalika Hajarun Zalika Hajarun Ya Udah Hajar udah pada tau artinya Karena udah Malhamdulillah Masya Allah Udah pada sering umroh kan Ya Hajar apa Batu 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 Kok ini cewek-cewek baru Gimana Udah ya Nih Tadi yang saya kasih tau nih ya Ini bahasa Inggris Ini tapi jadi Sama dengan bahasa Arab Saya baca Silahkan tirukan Hadha Sukkarun Wadhalika Labanun Hadha Sukkarun Wadhalika Labanun Panjang pendeknya Jangan lupa ya Ini gak ada yang panjang Semuanya pendek Jadi kita baca Ya pendek Sukkarun Kemudian Labanun Jadi jangan dibaca Misalnya Sukkarun Itu nanti bisa Beda Maknanya Ya seperti di Quran Ada itu ya Sukkarun Itu Mabuk Disurat Al-Hajj Itu ada ya Ketika Kiamat nanti Orang itu Wa ma'uhum Di Sukkarun Dan sebetulnya Mereka itu Tidak mabuk Tapi seperti orang mabuk Tapi ini Bacanya harus tepat Ini Khawatir Maknanya berubah Saya ulang lagi Tirukan Perhatikan Panjang pendeknya Hada Sukkarun Wadhalika Labanun Ini dalikanya Memang Sebenarnya Saya sudah katakan ya Dalika itu Asalnya Asalnya kan Gini kan Nah tapi Sering gak ditulis Ini alif ini Jadi cuma ditulis Hurufnya gimana Langsung begini nih Alifnya gak Gak ditulis Tapi itu Dipaca panjang Zalika Nah ini sekarang kita Hatihan ya Coba Sekarang udah gak Gak dikasih harukan lagi nih Sama si Abdurrahim Coba dibaca Bareng-bareng aja Semua bareng-bareng Baca Ini nomor 1 Ntar sebentar Saya kasih ababa ya Nomor 1 Kemudian 2 Saya kasih ababa 1 2 2 3 Nomor 2 1 2 3 Baca Not bad Basic from zero Loh From zero Siapa kok bilang from zero Itu Pak ada bahasa Inggris Oh males Pak Males Ada teman nanya Kamu ngapain Males Man zalika Zalika imamun Sekarang nomor 3 Dilihat dulu Dilihat dulu Nanti saya kasih ababa Dilihat dulu ya Dilihat dulu Kayak gitu Oke Saya kasih ababa Semua baca bareng 1 2 3 Alah Zalika Gidun Alah Zalika Gidun Alah Ya Azalika Gidun La Zalika Kalbun Nomor 3 Seperti itu Sekarang nomor 4 Dilihat dulu Saya dilihat Siap Ya Saya kasih ababa 1 2 3 Alah 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 Ya Masya Allah Ini metodenya Saya Abdurrahim Membuat orang itu Seneng ya Baru belajar sebentar Sudah bisa baca gundul Subhanallah Apa enggak Bersyukur banget kita ini Ya Bapak Ibu Dan tidak terasa Menambah kata-kata baru Ini ada kata-kata Yang ditambah Sama beliau Yang di bawah ini ya Ini sudah Sudah Jadi bahasa Indonesia Kalau imam ini Kemudian hajar Sudah sering dengar Ya Nah Sukkarun Ini Dari Bahasa Inggris Sama Sugar Yang ini Laban Nah Ini siapa yang Di Saudi Arabia Pertama datang nih Yang dibeli Laban Enggak taunya Kecet Di Saudi Arabia Semua Biasanya Kok bedanya Apa ini Halim Halim Kalau Halib itu Fresh ya Harib itu Kayak Semacam Memerah itu ya Diperah itu ya Perahan itu ya Jadi ini yang fresh itu Halim Ya Nah Sebentar ini Ada yang bertanya Nomor tiga Ini bacanya gimana Kok seperti ini Tadi Tadi gimana Bacanya Pak Adaliga Kitun Ya Ini kata tanya Adaliga Kitun Kitun Apakah itu Seekor Kucing Tidak Itu Seekor Panjing Oke Kalau Berakal Tidak Berakal Itu Masalah Tanya Man Atau Ma Ya Tapi kalau Untuk A ini Tidak memperhatikan Berakal Tidak berakal Tidak peduli Semuanya Pakai A Ya Ini yang pertanyaan Apakah Ini tidak Memperhatikan Berakal A Tidak berakal Semuanya pakai A Baik itu Kucing Baik itu Manusia Ya Adaliga Rojulun Apakah itu Seorang Laki-laki Pas nanya Anjing Juga sama Adaliga Kalbun Tetap pakai A Ya Tapi kalau Nanyanya Ini Apa Atau Itu Apa Itu Harus Sesuai Kalau Anjing Mahada Itu Hadakalbun Atau Mahalika Kalau Jauh Mahalika Galika Galika Kalbun Kalau manusia Jangan dibilang Mah Tapi Man Man Mahalika Mahalika Mudarisun Iya Semoga Jelas ya Ada yang Tidak jelas Coba tanya yang Tidak jelas Jangan Diam aja Jangan Malu Yang belum Paham Jangan Malu Kalau Itu Itu yang Man Hada Wa Mandalik Wa Mandalika Jadi Wa Wa Itu Artinya Apa Oh ya Wa Artinya Dan Ya Saya tulis Ini Ini kan Iya Wah Saya cari Percakapannya Dimana Itu Di atas Di atas Oh ya Ini Nah Ini Artinya Dan Siapa Ini Dan Siapakah Itu Siapakah Ini Dan Siapakah Itu Kalau Yang Dekat Ini Siapa Kalau Yang Jauh Itu Siapa Ini Juga Dan Artinya Dan Iman Apa Adi Jelas Iya Jelas Ya Kita Teruskan Sudah Ini Kata-kata Baru Sudah Tau Ya Laban Nanti Jangan Lupa Belinya Halib Jangan Laban Nanti Kecut Lagi Wah Ini Masya Allah Masuk Pelajaran Ketiga Sekarang Udah Jam Berapa Ya Oh Masih Banyak Waktunya Ini Ketemu Dars Lagi Dars Salis Pelajaran Yang Ketiga Sekarang Siap Drahim Mengajarkan Kepada Kita Kata-kata Itu Tadi Kata-kata Benda Semua Yang Tanwin Domah Tanwin Domah Tamin Semua Sekarang Diberi Awalan Ya Depannya Ditambah Dengan Nih Alif Sama Lam Jadi Misalnya Itu Al Baidu Seperti Ini Bisa Dengar Semua Nah Sekarang Bagaimana Kalau Ditambah Alif Lam Itu Kalau Bahasa Inggris Kalau Bahasa Inggris Kalau Bahasa Inggris Seperti Ditambah Kalau Yang Ngerti Bahasa Inggris Kalau Enggak Bahasa Inggris Bagaimana Sekarang Mohon Sebentar Bu Ya Nanti Nggak Jelas Nah Begini Tolong Dengarkan Semua Baik-baik Ya Sekarang Yang Ini Baitun Maaf Tolong Lihat Ini Baitun Itu Artinya Apa Sebuah Rumah Rumahnya Yang Mana Tidak Tahu Pokoknya Sebuah Rumah Rumah Yang Mana Saja Yang Mana Saja Saya Nggak Peduli Pokoknya Itu Sebuah Rumah Ini Baitun Sebuah Rumah Rumah Yang Mana Saja Nah Kalau Dikasih Alif Lam Sekarang Yang Kedua Ini Dikasih Alif Lam Al Baitun Berarti Sebuah Rumah Yang Itu Sebuah Rumah Yang Itu Yang Menjadi Rumah Itu Sekarang Satu Buah Rumah Yang Diketahui Rumah Yang Ini Atau Rumah Yang Itu Bisa Rumah Yang Ini Bisa Rumah Yang Itu Pokoknya Sudah Diketahui Sekarang Antara Yang Bicara Dengan Yang Diajak Bicara Sekarang Sama Sama Tahu Ini Rumah Yang Dimaksud Rumah Yang Ini Itulah Jika Ada Jika Ada Alif Lam Paham Atau Tidak Ada Yang Gak Paham Sampai Sini Dulu Ini Penting Sekali Ada Yang Gak Paham Tolong Kalau Gak Paham Minta Diulang Pak Jadi Paham Semua Misalnya Saya Mengatakan Masjidun Artinya Sebuah Masjid Pokoknya Sebuah Masjid Mana Itu Enggak Peduli Entah Yang Disini Entah Yang Di Indonesia Entah Yang Di Amerika Itu Masjidun Tapi Kalau Saya Mengatakan Al Masjidu Berarti Masjid Yang Masjid Yang Ini Sudah Sama Sama Tahu Antara Yang Ngajak Bicara Dengan Yang Diajak Bicara Ya Nanya Pak Ustaz Silahkan Berarti Baitun Sama Al Baitun Baitun Berarti rumah Itu Ada Kelihatan Tidak Kelihatan Tidak Kelihatan Ya Ya Bisa Seperti Itu Baitun Itu Gini Tapi Gini Pak Baitun Itu Baitun Baitun Itu Bisa Kelihatan Tapi Bisa Yang Mana Jadi Misalnya Di depan Kita Ada Sepuluh Rumah Yang Kelihatan Saya Bilang Baitun Berarti Bisa Yang Ini Bisa Yang Ini Bisa Yang Ini Aku Tahu Tapi Bisa Aja Kelihatan Paham Pak Tapi Kalau Saya Mengatakan Al Baitun Dari Sepuluh Rumah Ini Berarti Yang Itu Aja Berarti Misalnya Yang Nomor Tiga Aja Itu Al-Baitun Paham Enggak Pak Pak Siapa Tadi Yang Tanya Pak Muji Saya Ulang Lagi Pak Muji Di Depan Kita Ada Sepuluh Rumah Ada Berapa Sepuluh Rumah Saya Mengatakan Baitun Sepuluh Rumah Berarti Entah Yang Nomor Bisa Yang Nomor Satu Bisa Nomor Tiga Bisa Nomor Empat Bisa Nomor Lima Dan Seterusnya Itu Kalau Saya Bilang Baitun Tapi Kalau Saya Bilang Al-Bay Itu Berarti Tertentu Yang Nomor Tiga Ini Aja Dan Sama-sama Tahu Yang Nomor Tiga Aja Gimana Pak Muji Oke Atau Nggak Oke Iya Nggak Apa-apa Nanti Sambil Jalan Nanti Sambil Jalan Jadi Ini Yang Ini Diketahui Yang Ini Belum Diketahui Belum Diketahui Mana Aja Bisa Yang Ini Bisa Yang Itu Bisa Yang Ini Yang Ini Satu Itu Mungkin Mirip Indefinite Artikel Di Bahasa Inggris Itu Ya Spesifik Dan Tidak Spesifik Iya Kalau Kalau saya Bilang Dalam Bahasa Inggris Mohon Maaf Ini Ada Pak Albak Biar Paham Lagi Saya Bilang Men Itu Siapa Tidak 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 Seorang Laki-laki Yang Tidak Kalau Saya Bilang Men Berarti Laki-laki Yang Spesifik Yang Itu Tertentu Si A Dalam Bahasa Arab Ini Nanti Ada Istilah Tapi Sekarang Tidak Usah Saya Tidak Akan Bilang Istilahnya Dulu Nanti Aja Yang Penting Seyadurahim Itu Ingin Mengajarkan Kepada Kita Kalau Ditambah Alif Lam Maka Tanwenya Harus Hilang Tidak Beli Lagi Dibaca Ada Mati Dengan Nun Itu Tidak Boleh Tanwenya Kemana Sudah Ilang Pindah Ke Al Itu Jadi Al Baitu Baitun Al Baitu Satu ilmu Dari Tapi Ini penting Sekali Nanti Insyaallah Akan Kalau Kita Lihat Di Quran Seperti Itu Ini Sangat Mempengaruhi Makna Insyaallah Kalau Bapak Ibu Sudah Paham Benar Nanti Baitun Al Baitu Kitabun Al Kitabu Saya baca Bapak Ibu Niruin Sebentar Saya hilangin Ini Saya Buang Sama Dulu Saya baca Bapak Ibu Tirukan Supaya Tidak Keliru Belakangnya Hati-hati Jangan Ada Sukun Lagi Atau Tanwen Di belakang Baitun Al Baitu Kitabun Al Kitabu Kitabun Al Kitabu Kolamun Al Kolamu Kolamun Al Kolamu Saya kasih Aba Bapak Ibu Baca Bareng Satu Bentar Pikir dulu Ini Dipikir dulu Tiga detik Satu Dua Tiga Jamalun 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 Ya Coba diulang lagi Mimnya jangan panjang Nanti Artinya nanti Lari ke saya Nanti Enggak Salah Satu Yang Jamal ya Ulang lagi Satu Dua Tiga Jamalun 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 Ya Bedanya Ini Belum diketahui Ontanya Yang mana Saya gak tahu Pokoknya Seekor onta Belum tahu Yang mana Kalau ini Saya sudah Tahu Kita sudah Tahu Yang dimaksud Onta Yang ini Paham ya Nanti di Al-Quran Kalau menemukan Seperti itu Misalnya Ayat pertama Ayat kedua Surat Al-Baqarah Gimana itu Alif Lamin Terus habis itu apa Itu kitabnya Ada Alif Laminnya Enggak Ada 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 ya Ada Saya tulis Dululah Kemudian Ini Sebagian Kiroah Cara bacanya Gimana Setelah Alif Lamin Dalikal Kitab Laroi Bafi Huda Dan seterusnya Nah berarti Di sini Kitab Di sini Bapak Ibu Ini Kalau ada Alif Laminya Yang dimaksud Apa itu Berarti Kitab Yang Ini Yang itu Di sini Pakai Kitab Yang itu Berarti Apa yang dimaksud Itu Al-Quran Makanya Pakai Alif Lamin Pakai Alif Lamin Kalau kita Cuma Bilang Kitab Tanpa Alif Lamin Ya Kitab Apa Aja Kitab Yang Ini Yang Itu Yang Itu Kitab Yang Mana Gak Tahu Tapi Sebuah Kitab Tapi Kalau ada Alif Lamin Kitab Yang Itu Ada Sesuatu Yang Ditunjuk Yang Sama Sama Diketahui Ini Al-Quran Ini Saya Kasih Contoh Kenapa Alif Lamin Alif Lamin Ini Penting Ya Nanti Dalam Memahami Dalam Bahasa Araf Itu Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Berbeda Ketika Ada Alif Lam Dan Dengan Sesuatu Yang Tidak Ada Alif Lam Ini Akan Sangat Berbeda Baik Sekarang Kita Lihat Kita Baca Saja Saya Baca Bapak Ibu Tirukan Saya Baca Bapak Ibu Tirukan Alkolamu Maksurun Alkolamu Maksurun Jadi Di sini Di sini Kolam yang itu Maksudnya Di situ Penanya ini Pena yang Yang itu Yang sudah diketahui Pena yang itu Kalau diartikan Pena yang itu Atau Pena yang ini Maksurun Maksurun Ya ini Patah Kok ini bukan tempat ya Ya ini ada Satu pola Ini memang Memnya Fathah Tapi di sini ada Huruf tambahnya Wawu Ini Ini bukan tempat Tapi ini Namanya nanti Objek Dalam bahasa Indonesia Objek Nanti Itu gak usah Kita bahas Sekarang Nanti aja Yang jelas Kalau Maksurun Kalau orang-orang Bilangnya apa itu Ini dari katanya Iya Dia bilang kasar aja Kasar Iya itu Patah Patah Kasar Kalau orang-orang bilang Di sini kasar Gitu aja Maksurun Maksurun Artinya patah Al-Babu Al-Babu Maftuhun Al-Babu Al-Babu Maftuhun Iya Artinya Ini Pintu itu terbuka Pintu itu terbuka Terbuka Pintu yang itu Kalau itu sudah Pintu yang itu Terbuka Terbuka Ini huruf dasarnya Mirip sama Kemarin kunci ya Ya jadi terbuka Kalau kita Pas Indonesia kan Terbuka sama kunci Gak ada hubungan Gak ada hubungan Kalau ini ada hubungan Ini Ini kok ngajarin Baca apa Gaya-gaya Indonesia sih Memang orang Indonesia Enggak Kalau orang sini Nganjarnya Bukan Al-Babun Bacanya Al-Bab Gitu Iya Terakhirnya Gak dibaca Ini ngajarin Gaya Indonesia Seorang kalau Kalau baca kayak gitu Orang sini nanti bingung Gak bingung Gak bingung Gak bingung Gak bingung Gak bingung Gak dibaca Bentar ya Ini apa Misalnya Jadi begini Mute Dimute Dimute Bentar ya Situ itu ya Saya moodnya nanti Iya kan Ini ada catan aku nih Catan aku nih Misalnya dia Misalnya dia Misalnya ini apa nih Nah begini Nanti kalau Ini Saya sudah katakan Yang di belakang ini Ada ilmunya Bukan Fil Yaumi Fil Yaumi Kalau misalnya Saya mati ini Saya Abdu Bukan Abu Faisal Abu Faisal Abu Faisal Sebentar Gak bisa ya Saya Mute Itu itu udah Udah ke mute Ada yang mute Udah bisa ya Abu Faisal Itu tadi Jadi begini Kalau itu Misalnya Gak apa-apa Ini subhatnya Kalau itu dibaca Disukun Itu nanti Dia tanwin Atau gak Tanwin itu gak Diketahui Karena apa Sekarang kalau misalnya Ini Albab Itu Kita gak tahu Belakangnya sebenarnya Dia tanwin atau tidak Ya gak Albab Misalnya gini Misalnya kita baca Bab Bab aja Tapi kalau kita baca Babun Berarti disitu ada tanwinnya Kalau kita Sukun Kita gak tahu Sebenarnya disitu Ada tanwin atau tidak Sedangkan Dalam Ada tanwin Atau tidak tanwin Disitu ada ilmunya Dan disitu Membedakan maknanya Ya Seperti tadi Kalau sudah ada Alif Lam Tidak boleh lagi Ada tanwin Makanya kita Saya minta semuanya Dibaca semua Sampai akhir Karena begini Misalnya ya Misalnya Kita Saya Habis dulu Maftuhun Kenapa saya suruh Baca maftuhun Karena kalau kita Baca maftuh Itu tidak Diketahui Haknya ini Tanwin atau Domah saja Paham atau tidak Maksud saya Sekarang begini Sekarang begini Saya tulis ya Maftuh Tuh Ya Ini maft Tuh Kalau ini Seandainya ini Seandainya ini Tidak disukun Kalau dibaca Sukun Kalau dibaca berhenti Bacanya gimana Maftuh Dibaca apa Maftuh Kalau dia Ditanwin begini Tapi kita Kita baca Berhenti juga Bacanya apa Maftuh Sama gak Sama Bacanya sama kan Tidak Tidak diketahui Disitu ada kesalahan Itu tidak diketahui Ngerti maksud saya Enggak Ini seperti ini Maftuhu Kalau dibaca berhenti Dia dibaca Maftuh Gak ada bedanya Kalau dikasih ini Terus Seandainya ini Kasroh Maftuhin Misalnya Misalnya Kalau dia dibaca berhenti Tetap dia Maftuh juga Padahal ini Kalau dia dikasih Seperti ini Sudah beda lagi Maksudnya Ada maksud lain Dalam bahasa Arab Seperti itu Kenapa Saya meminta Semuanya dibaca Lengkap Dan itu Tidak salah Misalnya Membaca sampai Maksurun Itu tidak Tidak salah Yang demikian Sebagian 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 seh itu Kalau pas ngajar Itu masih seperti itu Kadang Nah Kalau Orang Arab Jangan ditiru yang ini Dia membaca ini Bagaimana Al-Qolam Maksur Al-Qolam Maksur Sekarang Yang disini Disini ini ada ilmunya Itu tidak bisa diketahui Dia paham atau Tidak paham Dia membaca ini Al-Bab Sebenarnya ini Sukun apa Sebenarnya ini Ada tanwin atau enggak Itu tidak perlu tahu Tidak ada Ilmu disitu Tidak ada Kalau dibaca Al-Bab Maftuh Paham gak Maksud saya ini Pak Paham Kalau kita baca Al-Bab Maftuh Gak ada ilmunya Itu tidak ada ilmunah Gak ada Bisa aja Kalau kita suruh Baca lengkap Dia akan membaca Al-Babun Maftuh Bisa aja gak Bisa Jadi Mesti dibaca Kalau kita Pengen belajar yang benar Bacalah secara Lengkap dulu Sebagai kita Apalagi Sudah hampir putul Nolnya ini Baca lengkap dulu Kita teruskan Yang ini Saya baca Bapak Ibu Menirukan ya Al-Waladu Jalisun Wal-Mudar Risu Waqifun Al-Waladu Jalisun Wal-Mudar Risu Waqifun Nah ini yang terakhir Ada yang baca Kofnya panjang Coba berhati Sebentar Sekarang dipikir dulu Mana yang panjang itu Disini yang panjang ini Janya Terus yang panjang lagi Wa nya Ya gak Jadi nanti bacanya Jalisun Waqifun Siap Saya kasih ababa ya Satu Dua Tiga Al-Waladu Jalisun Wal-Mudar Risu Waqifun Ya Sekarang udah Alhamdulillah udah Benar Hah kok lah gimana Oh Barusan ada Formen nanya Artinya Ada yang gak tau gak ini Ini Anak laki-laki Yang itu Karena ada 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 Anak laki-laki Yang itu Atau yang ini bisa Jalisun Sedang duduk Sedang duduk Kemudian Duanya ini Dan Dan Kemudian ini Al-Mudar Risu Dan guru yang itu Sedang Berdiri Berdiri Ini kata-kata Baru ya Yang diberikan Syahabdur Rahim Kepada kita Waqifun Kemudian Jalisun Tapi kalau Jalis Mungkin udah Jadi bahasa Indonesia Majelis Permusyawaratan Rakyat Majelis itu artinya Tempat duduk Ya kan Kemarin Pakai meme Di Fatkah itu Majelis Tempat duduk Dari kata Jalis Jalasa Ya jelisu Kalau kata kerjanya Jalasa Ya jelisu Ya Gak terasa Waktunya Kok sudah Masya Allah cepat Ini Kita baca Bawahnya lagi Oh ini Banyak ini Gimana ini Sebentar Nanti latihannya Ini Nanti buat PR ya Latihan ya Coba dibaca Ini sudah Gak ada Yang ini Udah gak ada Tanda baca Tandanya udah bisa Insya Allah bisa Bukan gak bisa Insya Allah bisa Tapi sekarang Kita latin ini dulu Sebelum itu Kita latinin dulu Kalau ini bisa Nanti Udah gak perlu Pakai harokat lagi Saking gampangnya Bahasa Arab Maka orang Arab itu Tidak perlu Menulis harokat Udah sama-sama Ngertilah Itu kayak gini Tapi kalau bahasa Indonesia Gak bisa Bapak Ibu Nulis Whatsapp ke orang lain Semuanya Konsonan semua Gak ada vokalnya Yang baca Mumet Bia kikorana Vokalnya Gimana Gak ada Vokalnya Baik ini Untuk menyingkat waktu Nanti 9.30 Kalau udah ada Yang pengen Pergi Saya persilahkan Gak apa-apa Ya nomor satu Alkitabu Jajidun Walkolamu Kodimun Ini Kitab yang itu Jadi Baru Dan Dan Wanda Pena yang itu Kodim Kodim itu lama Sudah lama Sudah lama Makanya Jangan Sifati Allah Dengan sifat Kodim Karena Kodim itu Kesannya kurang bagus Lama Kalau baru Jajid Sekarang yang nomor dua Saya baca Bapak Ibu tirukan Alhimaru Soghirun Walhisonu Kabirun Alhimaru Soghirun Walhisonu Kabirun Nah itu Yang baca hisan itu Ada yang pakai tanwin Ketahuan Nah itu Hati-hati ya Kalau sudah ada Alif Lam Jangan Dibaca Tanwinya Kalau Kalau di Kalau di Sukun semua Tidak ketahuan Baca ini gimana Alhimar Soghir Walhison Kabir Tidak ketahuan Bapak itu Putul atau tidak Putul itu Tidak ketahuan Paham gak Ini ya Mudah-mudahan Paham lah ya Ya kak Kalau ini Saya ulang lagi Ya Saya artikan ya Keledai Atau himar Keledai yang itu Kecil Dan kuda itu Kuda yang itu Besar Kabir apa Kalau kabir udah pada tau ya Ini kan dari kata akbar Kalau akbar itu Paling besar Paling agung Dari kata ini kabir Kabir itu besar Mudir kabir Kalau di Saudi Arabia Ini Pak Bapak ini Bos besar Mudir kabir Ya Mudir kabir Cuti lagi Waduh Ya Sekarang Yang nomor tiga Saya baca Coba tirukan Al-Qursi Al-Qursi Yuh Maksurun Al-Qursi Yuh Maksurun Ya Mangkursi Ini disitu Ada Ada tanwi Apa Ada Ada tasdibnya ya Al-Qursi Yuh Maksurun Nanti kadang-kadang Kalau Sudah dihilangkan Tanda bacanya Jangan lupa Itu Al-Qursi Yuh Ada Tasdibnya ini Kursi Yang itu Patah Ya Nomor empat Al-Mindilu Wasiqun Al-Mindilu Al-Mindilu Wasiqun Wasiqun Cepat ini Gak ada panjangnya ya Wasiqun Apa Wasiq Ini artinya Kotor Wasah Ya Kotor ya Artinya apa Kotor Sudah Ini Tapi itu orang sini Jadi ngomongnya Wasah Ya Kalau orang sini itu Sudah dibalik-balik Makanya saya bilang Kalau dia bilang Siapa aja Dia gak bilang man Dia bilang yamin Nahnu Orang sini gak bilang Nahnu Orang sini bilang Nihna Apa gak Pusing gitu Nah terus Kalau ini Kwais Aduh Kwais Bosa mana lagi Aku bingung juga Sekarang nomor 5 Nomor 5 Nomor 5 ini Coba perhatikan Panjang pendeknya ya Perhatikan saya baca Panjang pendeknya Tirukan seperti itu Jangan dipulak balik Nanti artinya beda Al-ma'u Baridun Al-ma'u Baridun Nanti kalau Dibalik begini Artinya Aduh Ya Kalau Begini Ini beda Baridun Ya Ini artinya Pos Kalau barid Artinya apa Pos Kalau barid Dingin Jadi Bacanya jangan Al-ma'u Baridun Nanti Air yang itu Pos Bingung Al-ma'u Baridun Ini Air yang itu Dingin Ini dingin ya Nomor 6 Al-Qamaru Jamilun Al-Qamaru Jamilun Bulan yang itu Indah Indah Atau cantik Jamil itu bisa cantik Bisa Ganteng Bisa bagus Bukan Bukan bagus Kalau Saya nama aja Bukan Ini Jamil Kalau perempuan Jamilah Sudah kan ya Al-Baytu Koribun Wal-Masjidu Ba'idun Al-Baytu Koribun Wal-Masjidu Ba'idun Ya Rumah yang itu Koribun Dekat Wal-Masjidu Ba'idun Dan Masjid yang itu Jauh Ini Korib sudah jadi Bahasa Indonesia Teman Korib Ya Karib Kerabat Karib Sahabat Karib Itu sebenarnya Korib Tapi ya Disesuaikan dengan Lidah Indonesia Jadi Karib Yang nomor 8 Tapi ini Tidak Jelasin Saya beritahu Al-Hajaru Thakilun Walwaroku Kofifun Al-Hajaru Hajaru 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 Walwaroku Kofifun Hajaru Kurang jelas Ya Kofifun Kofifun Itu ringan Kofifun 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 Saya tulis ya Ringan Batu yang itu Ini batu Hajar itu batu Batu yang itu Sakilun Berat Orang sini bilang Sakil gimana Pak Ada yang pernah dengar belum? Sakil Meskilah Enggak Takil 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 Kofnya jadi G Taknya jadi Takil Al-Hajaru Sakilun Jadi Batu yang itu Berat Walwaroku Waroku itu Bisa Kertas Bisa daun Bisa daun Bisa kertas Walwaroku Dan kertas itu Kertas yang itu Kofifun Kofifun Ringan Kalau yang Dikatut Artinya Silahkan Nomor 9 Al-Labanu Harun Ayo Al-Labanu Harun 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 Ini lawan dari Barit Tadi yang disini Panas Barit Barit Itu dingin Sekarang Panas Al-Labanu Harun Har 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 Kalau memang disini Ini lawan katanya Ini lawan katanya ini Yang korib Dengan bait Yang baru Dengan Yang baru dengan Kodim Solvir dengan Kabir Ini wasih Nanti dengan Yang terakhir ini Nadifun Nadif itu bersih Nadif itu bersih Nadofah Kebersihan Nadif Bersih Ini yang ini Kofif Ini Kofif Lamanya Sama Sakil Kalau Jamil Pak Kalau Jamil itu Saya gak berani ngomong lah Antum cari di kampus aja Kayaknya gak ada Karena Allah menciptakan Semua manusia Sama Laki-laki perempuan Semuanya Jamil Gak ada yang Gak Jamil Masya Allah Ya Allah Nanti Antum cari sendiri lah Mungkin yang ada Cuma Jamil Sama Biasa-biasa Gitu Lah Jamil Gak ada yang gak Jamil Semuanya Jamil Apalagi yang hadir Kayaknya Lebih Jamil dari saya lah Asya Allah Nomor 10 Alkomisu Nadifun Baju yang itu Oh iya Dibaca dulu ya Alkomisu Nadifun Alkomisu Nadifun Iya Baju yang itu Bersih Ini artinya Bersih Bersih Ini banyak kata-kata baru Ya bersabar Dipaca-baca lagi Insya Allah Tidak sulit Ini diulang-ulang Kalau perlu diulang Misalnya yang Memang dari nol beneran Diulang-ulang dulu Dipaca Dipahami artinya Insya Allah Nanti Kalau udah bisa Baca yang di bawahnya ini Insya Allah nanti bisa Udah gak perlu lagi Diberi Nah ini Ini terlatihan nih Saya kasih Jam berapa sih Udah Udah lebih 10 menit Ini nanti Bapak Ibu baca lah latihan Bisa ini Insya Allah ini Ya besok ya Nanti dilatih ya Sendiri ya Ini gampang ini Cuma ini Bagaimana ini Sama ini bedanya apa Ya kan Saya kasih satu aja Masjidun Kemudian yang sebelahnya apa Almasjidu Ya itu Masjidun Masjidun Udah pada bisa semua Terima kasih atas Kehadiran Bapak Ibu sekalian Yang menemani saya Pada malam hari ini Kalau Bapak Ibu gak hadir Ya saya Ngobrol sama siapa Sendiri Iya terima kasih Semoga Allah berikan kepada kita Ilmu yang bermanfaat Dan jangan lupa Kita semua belajar bahasa Arab Dalam rangka Untuk Memahami Al-Quran Dalam rangka Ini termasuk bagian dari Mempelajari Al-Quran Jadi mempelajari Al-Quran Bukan hanya Tahsinnya saja Tahsinnya Bagaimana Membetulkan Bacaannya Juga ini Bagaimana memahami Maknanya Ini penting sekali bahkan Di antaranya Berusaha mempelajari Bahasanya Jadi ini Kita belajar ini Termasuk bagian dari Mempelajari Al-Quran Al-Karim Insya Allah Semoga Allah menerima Amal soleh Bapak Ibu semua Dan saya Dan semua yang Ingin belajar Al-Quran Amin Ya Rabbal Alami Amin Saya cukupkan sekian Kalau ada pertanyaan Nanti diteruskan Di WhatsApp saja Insya Allah Kalau saya ada waktu Ya mungkin besok Insya Allah Saya jawab Demikian Kita tutup Dengan doa Tidak lupa Tidak lupa Tidak lupa Untuk Jangan lupa Tidak lupa Tidak lupa Tidak lupa Tidak lupa